Hahaha. Saya dong tidak mau. Ya kan tadi kan dia mancing. Tadi kan mancing kayak kura gitu kan. Ibu yang bener-bener aja ibu ya. Tapi sebenernya Esmeralda juga masih kebuka. Kalau pengen mau ke arah Esmeralda. Tapi ternyata parsianya mid kali ini sepertinya. Dan yes, parsianya mid berarti dari seorang wan. Sedangkan kita mendapatkan Xbox untuk pick terakhir dari Evose Legends. Iya dan Claimshoot langsung diamankan oleh seorang wan untuk spellnya. Dari Phoenix sendiri udah mengamankan Claimshoot juga. Sekarang jadi sedikit meta ya. Grog dengan Flameshotnya. Satu tim juga kadang ada beberapa player yang menggunakan Flameshot bersamaan. Ada 2. Maksimal 3 sih kemarin. Maksudnya kalau 5-5 yang Flameshot orang lain mau maju udah meninggal duluan. Bener juga sih gak salah. Well tapi itu dari band dan pink face yang terjadi antara tim Aura dan juga tim Evose Legends. Sekali ini mau cek ombak, mau cek ombak. Mau cek ombak ya kita mau denger dulu face dari Aura. Oke dan ini-ini siap-siap. Masih semangat ya teman-teman dari pendukungnya Aura. Jangan patah semangat kita harus tetap memberikan siapa tau di game kedua bisa diambil. Oke dan ini dia pendukung dari Evose. Wow dapatnya juga buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan di Nemo TV. Di YouTube juga mungkin di El Sinta TV juga. Kita berikan sama-sama yuk dukungan moral kita, dukungan mental untuk teman-teman kita yang sedang bertanding. Dengan emoticon tepuk tangan kalian langsung nongol di kolom komen ya. Emoticon tepuk tangan kalian tongolin langsung di kolom komen. Let's go. Dan selama datang kembali ke light of the night kali ini. Lover terkena dengan adanya Flameshot dan juga Energy dari seorang Rack kali ini. Iya masih terjadi pie kecil-kecilan dulu di early game seperti ini. Sementara dari Pansrong dia langsung aja mengarah ke bagian bak merah. Karena soul of lafanya juga sangat membantu sekali. Sementara ini Rack langsung dibantu aja oleh seorang Luminar untuk mendapatkan lead waterer. Tapi kita lihat bajan agak sedikit terpojok kali ini mendapatkan begitu banyak damage. Untungnya mendapatkan backupannya sangat cepat juga dari Rack dan juga Luminar yang langsung masuk ke dalam area pertempuran. Luminar terasa sedikit lagi masih bisa kabur ke bagian belakang. Tapi Tamus gak mau membiarkan dia pergi dari situ. Iya tapi Godiva juga gak berhasil di shatlon kali ini sama temen-temen dari EVOS. Malah keuntungan sedikit disini apalagi tadi Little Wonder juga berhasil diambil sama tim Aura. Jadi agak sedikit berhati-hati ya dengan ada yang Molten Sight dari seorang Tamus. Karena itu memberikan efeksel yang cukup mengganggu banget nih untuk pergerakan kita. Tapi tadi memang benar-benar bagus banget lompatan yang dilakukan oleh seorang Tamus apalagi terkena Cyclone Eye-nya. Iya atlet lompat indah mungkin dulu Tamus ini ya. Makanya lompatannya bagus sekali dan on point juga. Benar juga. Benar juga Bang. Sementara di bagian bawah kita lihat udah ada Granger dan juga Chow yang bersamaan di dalam satu land. Masih mencoba untuk mengumpulkan gol dari Kreb yang udah nongol. Terislanya juga harus menghajar ataupun mempertahankan areanya dari serangan Chow dan juga Gregor. Ya tapi yang menariknya di sini adalah Wan dan juga Gregor sama-sama mengambil emblem untuk lebih mau. Oh Flameshot yang sangat cantik dari seorang Wan di sana berhasil mendapatkan kill untuk Evos. Luminer, stikernya tolong diperbanyak. Luminer luar biasa sekali juga. Stikernya itu emang top global stiker kali ini. Gitu ya oke siap. Makanya sementara Flameshot tadi itu on point banget dengan jarak sejauh itu. Sementara Booth kali ini masih mencoba untuk mempertahankan areanya. Ada minion-minion manja yang udah masuk langsung nabrak aja. Masih sabar darkness muter-muter 10 kali muter kayak gitu kuyang nih kalau jalan ini. Iya dan tadi seperti yang aku bahas ya Wan dan juga Rek sama-sama punya emblem magic yang buat match yang supaya bisa beli item lebih murah. Dan itu ngebuat mereka bakal jauh lebih cepet jadi. Jadi mereka mau bermain jauh lebih early dibandingkan dengan aura tapi kita lihat di sebelah sana. Maksimum chat di beberapa molten side langsung cepat ngincirkan areanya kali ini Rek masih bisa kabur atau tidak. Persedia bouncing ball dari Bajan mampu menyelamatkan. Bouncing ballnya berhasil menyelamatkan pergerakan Rek dengan sangat slow sekali tadi dari Godiva. Sementara ini Rek masih ingin maju kah enggak ternyata dia mundur terlebih dahulu dan juga Kufra akan bergerak terlebih untuk mundur. Sementara Dagnas tadi mencoba untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Evos tapi dipukul mundur lagi. Dan juga Therisla perlahan-lahan mulai mendekati ke area pertempuran di bagian Midland. Sementara ini kita lihat udah ada Lunox yang berhasil mendapatkan seorang H-Block. Dan Ayster langsung dilepaskan aja terisal sedikit lagi HP yang ada di kubuk Lover untungnya masih selamat aja. Wow. Sekali tadi penalti zona tidak berasa mengikat teman-teman dari Aura gak ada yang kena sama sekali. Tapi sekarang masih ada rotasi yang dilakukan seorang kini yang bakal berpindah ke arah bawah. Phoenix juga disini cukup mengganggu dengan adanya wild charge yang dia miliki gitu. Wild charge, plane charge, nge-slowin musuh langsung maju dengan wild charge-nya. Atau enggak dengan power of nature itu bekal memberikan poin penting untuk Grok gitu loh. Groknya yang kemarin-kemarin win rate itu cuma 24 persen gitu loh. Terutama awal bahkan 15 persen tapi karena dengan ada yang meta seperti ini itu mengajak naik gitu loh. Jadi hukum 4 persen sekarang. Oh my god. Ternyata revenge yang tadi berhasil mendapatkan punch wrong lalu dilanjutkan dengan maksimum charge. Dan berhasil mendapatkan Bajan sangat senang disana. Rake juga kali ini dengan tonting-tonting yang sangat lucu sekali. Sementara ini Darkless harus berhadapan langsung dengan 2 hero dari Force Legend. Dan di bagian atas board langsung berhadapan dengan seorang Goudi. Pai Inferno udah mulai di pop-up aja final Tzone. Kali ini dibuka akan beradu damage. Ternyata Parsha harus menjadi korban dari seorang Lunok. Dan juga Bajan kali tersebut sedikit lagi SP-nya. Langsung saat itu berhasil untuk mengamankan 1 hero dari Aura. Harus bergerak keluar dulu dari outer turret. Sementara Darkless bisakah dia mencoba untuk jadkundo ke bagian depan. Iya sunpo-nya berhasil untuk melakukan pergerakan lagi ke bagian belakang. Sementara ini kita lihat luminer ada di tengah-tengah antara Clover dan juga Darkless. Malah menjadi korban seorang Kumbra double kill kali ini. Namun Detsona tanya belum mengenai seorang Kimi. Ya pengorbanan luminer dan Bajan demi menyelamatkan seorang Rake kali ini. Berhasil menyelamatkan Rake tapi mengorbankan nyawanya ya. Setidaknya ketika tadi Clover datang dia gak fokuskan dia punya dan kening Chaos untuk mengarahkan langsung ke arah seorang yang kini. Dan itu terfokuskan mungkin dengan seorang Kumbra dan juga Luminate sebelah sana. Tapi terkau kali ini berhasil diantar sama teman-teman dari Aura. Dari advantage early nya 5 kill pertama, 3 dari Pinky Force dan 1 ribu lebih unggul tapi kita lihat di siap. Setelah si tadi langsung di pop-up aja gereja sebelumnya udah berhasil mendapatkan satu hero yaitu One langsung diamankan aja. Empat melawan lima kali ini sementara Terisla dari bagian atas akan mendekat perlahan demi perlahan. Tapi Tamus mencoba untuk langsung masuk ke dalam area pertempuran. Sementara itu kita lihat Lunos berhasil mendapatkan satu hero lagi. Pan Strong masih mencicil-cicil seorang Bajan. Bajan berhasil ditendon oleh seorang Chou. Dan empat, tiga hero dari EVOS Legends harus ditumbangkan. Ya empat hero dari EVOS Legends harus ditumbangkan disini. Tiga hero dari EVOS Legends harus ditumbangkan. Dan disini seperti yang aku sempat bahas di match sebelumnya. Kalau misalnya Palsy adalah hero yang gak bisa commit ke arah depan. Gak kayak Harith, gak kayak Lunok. Palsy jauh lebih nunggu momentum untuk buka dia punya Federn Isles Rack. Yang harus bener-bener commit adalah temen-temen dari EVOS Legends. Tapi siapa yang bener-bener bisa commit nih? Pasti cuman banget sama Luminer. Tapi belum kejadian momen-momen yang didapetin sama kedua hero tersebut. Kalau kita lihat secara item dan juga secara farming. Kali ini Rack agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan seorang Granger. 500 lebih di bawah dibandingkan dengan seorang Granger. Tapi kita lihat di sisi bawah kayaknya bakal ada satu yang... Lyra revenge-nya berhasil mendapatkan satu orang. Dan langsung dikeroyok. Habis-habisan aja Piden Isles Rack. Langsung aja melumpuhkan satu player tadi dari Aura. Namun empat player dari EVOS kali ini masih bersama-sama aja. One juga udah berubah menjadi seorang burung lagi terbang kemana juga. Tapi seorang darkness juga harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Lyra revenge-nya akankah mengenai? Enggak ternyata. Enggak sempat dilepaskan oleh seorang Bajan kali ini. Oke, mereka berhasil men-shat down seorang Clover kali ini. Itu poin yang cukup penting. Karena Clover adalah core yang tadi udah mendapatkan banyak banget poin. Tapi lagi-lagi. Tidak rezeki-nya langsung aja wildcard dipakai untuk langsung kabur dalam area pertempuran ini. Tapi kita lihat aja darkness juga langsung mempunyai pergerakan dari EVOS legend. Langsung naik ke bagian atas. Tapi masih ada luminer yang langsung ngebakar aja cowok yang mau coba untuk mendekat. Phoenix juga melakukan rotasi ke bagian atas. Akankah dia langsung ngebegal seorang luminer dari sudut lainnya? Langsung aja barir dikeluarkan. Dan ternyata masih belum ada inisiasi tambahan. Sementara itu One dengan feeder ice rack-nya masih mencicil-cicil aja. Walaupun belum ada target yang dikenai. Darkness kali ini dengan sumponya masih bisa kabur ke bagian belakang kah? Namun luminer masih membakar bakre ke dalam depan. Tapi Van Strong berhasil mendapatkan turtle. Yes, sempat mendapatkan turtle tapi kita lihat di sini. Whale Dragon dibuka ke arah seorang Bajan kali ini. Tapi berhubungan ada feeder ice rack dan cici belakang. Buat teman-teman aura agak sedikit dingin juga. Posisinya nggak kebaca tadi ya. Itu makanya feeder ice rack juga tadi sangat jauh sekali. Dan Tyranus-nya berhasil mendapatkan satu orang tadi. Death saunatanya juga belum connect ke siapapun yang ada di depan. Tapi sementara itu kisah tamu-nya berhasil mendapatkan satu orang dari EVOS legend. Terisal sedikit lagi. HP yang ada di tubuh luminer. Sementara Buds dengan penalti zone-nya berhasil tadi mencoba untuk lompat ke arah belakang. Tapi tersisa sedikit lagi. Dan dia juga harus menjadi korban. Yes, dual ter-shutdown kali ini. One call dari tim EVOS Legends berhasil di-shutdown sebanyak tiga kali. Sedangkan kali ini Buds yang belum bisa memberikan poin untuk tim EVOS juga ikut termakan suasana ya sepertinya. Sekarang kalau kita lihat secara replay ini openingnya udah cukup bagus dengan adanya Terran Rage. Tapi barir dari seorang Phoenix itu benar-benar on point banget. Itu ngebuat lu Nox jadi oke. Teman-teman di belakang gue bakal maju disitu dengan Brilliance of Order ditambahkan dengan rekening chaos disitu. Gak bisa lagi tadi. Dia langsung buka 8 masuk semua. Karena luminer juga karena teman-teman dari EVOS Legends dapetin kill yang sangat luar biasa. Kali-kali dari Aura. Iya kita lihat kali ini udah ada tiga dari Aura langsung berlahan mendekati ke bagian pertahanan dari EVOS Legends. Darkness membuka vision ke bagian depan dia menjadi orang terdepan. Tapi ada Bajan yang untuk langsung masuk lagi ke dalam area pertahanan dari EVOS Tyrant. Defense nya akan langsung dipapah-papah. Yap benar banget tapi gak mengenai seorang Darkness yang dari tadi. Langsung kayak Assalamualaikum. Nih kayak di depan area pertahanan dan cuma di depan Tyrant. Kayak pengen masuk tapi gak pengen masuk gitu. Iya. By the way udah ada Deklose of Durance yang dimiliki sama seorang Kimmy kali ini. Untuk memprevent dia punya untuk lifesteal ya. Untuk seorang Godiva dan mungkin dari sisinya fun strong dengan adanya Endless Battle nantinya ya. Bisa juga untuk no-knock disini dengan concentrated energy nya. Tapi kalo kita lihat dari One dengan adanya Lightning Trunkan dia butuh bener-bener penetration damage ya. Buat membuat teman-teman dari Aura lebih gampang untuk tershut down nya. Iya tadi masih mencap. Nice lift Holy Crystal masih bisa oke. Holy Crystal untuk meningkatkan magic power. Apple. Jadi ya teman-teman. Iya bener banget. Sementara tadi Maximum Charge nya berhasil tadi connect ya. Untungnya damage nya belum begitu rasa juga di tubuh seorang Chow. Sementara kali ini Feeder Eye Stain nya langsung mengarah ke bagian buff yang akan langsung diamankan. Dan fun strong juga sepertinya akan langsung mengamankan satu Lord yang pertama akan dimiliki oleh Aura. Yes. Lord pertama berhasil di ambil oleh tim Aura. Kali ini Evolved Legends kehilangan momentum nya. One langsung menyelesaikan Holy Crystal kali ini magic damage nya bakal naik banget dari seorang One sendiri. Dia cuma butuh combo yang bener-bener bagus banget dengan energy impact nya. Dan kalau kita lihat secara gold swing nya network nya. Dari Aura ini bener-bener udah mengambil 10 ribu node network lebih tinggi dibandingkan Evolved Legends. Oh iya. Ini kalau dihitung per menit ini udah ada seribu GPM lebih tinggi dibandingkan dengan Evolved Legends. Ya dan terakhir yang revenge nya akan langsung di pop up. Enggak masih aja tadi di charge down cuman gak dikeluarin. Tapi kali ini kita lihat udah ada Grock dan juga Lunox yang langsung mengawal pergerakan dari seorang Lord. Sementara ini Darkness masih menyicil-nyicil aja dia pergerakannya ke arah depan sambil memancing satu ultimate yang keluar tadi. Yaitu Feeder Eye Streck tapi maximum charge nya bener-bener gak berasa di tubuh Phoenix dan juga Darkness. Kita lihat aja. Berhasilkah mereka untuk masuk dan mendapatkan E-Division Turret ya. Tapi belum ada pergerakan lebih yang dilakukan oleh masing-masing tim. Sementara itu Tyrone Rifat di bagian atas berhasil untuk mendapatkan dua orang. Dua F-Dragon juga langsung connect ke tubuh seorang Bajan. Bajan masih bisa kabur ke bagian belakang. Sementara itu Boots sangat slow sekali. Ingin kabur ke bagian belakang. Darkness kali ini untungnya masih ada Immortal. Bisakah dia kabur ke bagian belakang? Iya bener sekali. Tapi kita lihat Bajan langsung lompat ke bagian depan. Boncing ball nya langsung digunakan untuk kabur terlebih dahulu. Tentukan bener aja. Maximum chart nya tadi connect ke beberapa player. Untungnya mereka masih bisa mempertahankan diri. Ya tapi disini ada sebuah 2 point plus yang dimiliki sama E-Force Legends. Oke mereka gak punya hero seperti Lunox dan juga Harith. Tapi Parsha dengan Feeder Ice Lack nya ngebuat mereka tuh jauh lebih suas di bagian defensive. Ketika temen-temen dari aura pengen masuk dengan adanya Lord, mereka gak bisa. Karena sempat di clear dengan cukup cepat dengan adanya Feeder Ice Lack dari seorang Parsha. Kalau dia bisa bikin ke harapan Magic Penetration. Wave ini bakal di clear dengan sangat cepat. Tapi kita lihat sebelah sana. Luminar apa? Bisa bertahan. Luminar masih bisa kabur ke bagian belakang. Tapi kita lihat aja Tamu ataupun Phoenix kali. Oh my god langsung connect aja. Dead Sonata yang tadi Flourish sangat sakit sekali sementara. Benar sekali ini maximum chart nya. Langsung ditembakin ke bagian depan. Untungnya Benar masih bisa kabur ke bagian belakang. Dan langsung nge-regen HP nya terlebih dahulu. Sementara itu kita lihat Bajan. Terrain revenge nya akankah mengenai satu orang? Yang terkena ke arah seorang Tamu. Namun kali ini dia yang malah bonyok harus digebukin. Lassin Sanity juga udah di pop up. Siapakah yang akan menjadi korupannya? Enggak ada ternyata Phoenix masih bisa kabur ke bagian belakang. Sementara Boots. Sekali ini langsung aja getok ke bagian depan. Dan Darkness sangat-sangat kencang sekali pergerakannya. Dia berada di dalam area pertahanan yang sangat dekat sekali dengan seorang Kimmy. Ya tapi kita lihat sisi atas kali ini. Wild Charge malah bisa dipecahkan di mortality 3 kali ini. Rack belum memiliki dia punya maksimum charge. Tapi Wild sudah respawn kali dibagia. Malah tershut down di sisi live. Kita lihat punchline dengan Dead Sonata. Hampir berhasil disitu membunuh seorang One. Dan luar biasa sekali. Ini hampir aja tadi One terpik lewat Dead Sonata. Itu bener-bener ngadu damage sih. Antara Dead Sonata dan juga Feeder Isaac. Tapi kita lihat yang Bajan langsung lompat ke bagian depan. Dan Berhasilnya mendapatkan. Tapi Lunos kali ini berhasil mendapatkan seorang Parsa. Last Insanity langsung dipop up aja untuk melindungi pergerakan dari rekannya. Tersisa 2 bar lagi HP yang dimiliki oleh seorang Luminar. Berhasilkah kali ini. Sementara itu dari Aura mereka berlima. Ditemani oleh Minion-Minion kecil yang lucu juga. Thailand Revive Brasile dan juga Thailand Rance. Tadi berhasil mendapatkan beberapa pelayan dari Aura. Namun Parsa langsung masuk dan memberikan damage seperti itu. Pedihnya. Sementara itu Chow juga berhasil mendapatkan satu orang. Gua dipakalin Inferno nya juga dipop up. Bisakah dia ada juga rekan-rekan yang untuk mendapatkan satu kemenangan. Menyamakan posisi. Tapi Bern dengan penalti zonnya. Berhasil mendapatkan tadi. Ya ada. Oh my god. Angkarkah berbalik keadaan disini. Tapi seorang juga Kimi berhasil mendapatkan. Dan juga kali ini. Berbalik keadaan sepertinya. Van Strong langsung dikejar. Habisan-habisan aja. Rang kali ini memberikan damage ke arah depan. Luminar. Maximum Char. Dan juga. Flameshot yang langsung diberikan. Oh my god. Oh my god. Weta dan Lord sudah spawn di land of down kali ini. Masuk menit 14. Apa yang bakal terjadi. Lord yang akan diaduhkan. Sangat cepat oleh tim EVOS. Sekali diberikan keretaannya seorang Rack. Dan juga seorang One. Denganannya Miner Unstack. Seorang Luminar akan ditugaskan. Untuk menjaga base dari tim EVOS Legends Darkness. Mencoba mendatangi tim EVOS. Yang mencoba untuk mendapatkan ke arah Lord. Akan ke mereka bisa bersikir satu bar lagi. Iya. Tapi itu tadi itu fight yang sangat panjang. Sementara ini. Bajan benar-benar sukses. Mengusir pergerakan Darkness. Yang mau masuk dan mengambil Lord tersebut. Ini memang benar-benar. Gimana ya mereka yang nge-defense nya. Sampai kayak gitu banget loh tadi. Sampai bisa ngebalikan keadaan. Dan wipe out untuk Aura. Tapi Aura juga. Perjuangannya keras banget. Untuk menembus pertahanan dari EVOS Legends. Benar-benar sulit banget. Untuk masuk ke dalam jantung pertahanan ya. Karena Aura benar-benar memaksakan untuk war. Tapi kita lihat sebelah sana Darkness. Iya. Di wave dragon. Kali ini langsung dipanggap aja dengan wild chart. Langsung ditembakkan. Sementara ini. Ada Densonata. Tapi terakhirnya beranjut. 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 Masih berlanjut. Sementara itu maximum chance. Gak menaik siapa-siapa. Densonata kerja. Juga kali ini. Kita lihat ada penalti Zotan yang langsung koning ke bagian Darkness. Darkness masih bisa kabur ke belakang. Dan juga. Peter Aistrike lagi. Dan lagi masih mis terkena ke tubuh Godiva. Maximum chance labrang ke tiga orang. Tapi. Momentum kali ini. Membuat keadaan EVOS semakin menjadi kuat lagi. Mereka langsung membalikan keadaan. Dan kali ini mereka yang akan menekan pertahanan dari Aura. Apakah mereka bakal menyelesaikan game ini dengan sangat cepat. Lihat pergerakan. Lord sudah bergerak di sisi bawah. Dan dengan adanya wave dari Lord. Ini ngebuat EVOS Legends bisa nge-push ke semua lane dari tim Aura. Dan mereka. Bener-bener dapatin momentumnya. Bajan. Bermain yang gak sangat bagus dengan dia punya Terence Defense. Dan juga Terence Rage disana. Berarti nge-log tiga. Di follow up dengan Lumina. Dengan Lasin Sanity. Atau gak. Sorry. Dari seorang Parsha gitu. Dengan Intimate yang bener-bener permainan sangat luar biasa. Iya. Dan kali ini kita lihat Lord. Langsung aja membuka jalan. Iverno langsung di pop-up aja. Sementeranya Tuan. Udah masuk ke dalam area pertempuran. Lasin Sanity. Atau ditembakkan aja. Tersisa sedikit lagi ASP nya. Peter Aistray kali ini berhasil mengenai beberapa orang. Ada tepat di depannya. Tapi Darkness langsung masuk ke dalam jantung pertahanan. Siapa kaya akan The Wave Dragon. Ternyata Preview masih bisa menyelamatkan. Dan Sonat. Ataupun tadi kita lihat penalty zone langsung di pop-up aja kah? Enggak ternyata. Namun Bajan langsung lompat dengan tyran revenge nya. Peter Aistray kali ini mengenai beberapa player. Tapi Godiva masih bisa kabur ke bagian belakang. Karena dia juga udah punya Immortal. Dan itu juga masih menjadi pegangannya untuk langsung maju ke depan. Tapi semua Wave Minion bergerak dari tim Evals Legends. Ke arah tim Aura. Dengan 6 ribu perbedaan kali dari tim Aura. Lebih mengungguli secara poin juga. Kita lihat sebelah sana. Wow masih berlanjur aja Immortal. Lalu udah diamankan oleh seorang B. Tapi kita lihatlah si sanity nya mengenai ke arah Darkness. Hanya berkurang sedikit aja SP nya. Tapi Peter Aistray langsung ditembakkan ke bagian depan. Godiva kali ini tersudut. Berhasilkan dia untuk kabur ke bagian belakang. Sementara Boots menjadi orang terdepan. Untuk langsung memberikan damage. Enggak ternyata mundur lagi mereka semuanya. Wow. Santai lagi semuanya. Ditarik gamenya untuk bermain secara late. Kalau kita bicara masalah goal. Goalnya sebenarnya lebih diungguli oleh tim Aura. Sampai detik ini pun. Walaupun Ivas sudah memenangkan momentum. Tetap gold pasti dimiliki sama tim Aura. Tapi ketika Bajon menuju ke depan. Dia punya komunikasi yang sangat baik dengan tim Ivos disitu. Kita melihat dengan adanya follow up yang bagus banget. Entah itu final season di follow up dengan Theran Rage. Terus juga mungkin dengan luminer last insanity nya gitu. Ngebuat mereka tuh bener-bener apa ya. Dapetin momentum tersendiri gitu loh. Momentumnya bener-bener bisa ngebalikin keadaannya kalau kita berkaca dari game satu. Ini Ivos sudah kayak polisi India gitu. Kalah pertama menang belakangan. Oh gitu ya. Film-film India kan jagoannya kayak begitu tuh. Oh gitu. Kebanyakan rasa di dia ya banget. Iya lumayan kalau di rumah mah. Tapi kita lihat aja Bajon bisa dengan Tyrant Defense nya digunakan untuk kabur ke bagian belakang. Oh sakit sekali. Langsung kena gara Clover. Tapi Dodi Pak kali ini langsung aja impernya di pop up. Tapi Bidder Aistrak nya langsung ditembakin juga. Dan juga Maksimum chart nya masih miss. Tapi Boncing Ball dari Bajon belum menemani target sejauh ini. Sementara Boots langsung berhadapan dengan dua orang. Yaitu Clover dan juga Fun Strong sang damage dealer yang begitu banyak. Tapi Bidder Aistrak lagi dan lagi ditembakin aja. Sementara itu Darkness sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Evo's Legend. Sementara itu Bud masih bisa melindungi pergerakan rekan-rekannya. Dan Luminer juga dengan Fire Missile nya masih membakar terus-terusan. Jadi orang gak bisa ngedekat seperti itu. Betul banget dan Bajon maju lagi kali ini. Ternyata Dream Match. Wild Charge masih dibuka sama-sama Phoenix. Masih mencoba untuk menahan tapi Darkness. Akan kakamu bisa menahan damage nya diberikan oleh tim Evo's kali ini. Luminer. Luminer masih bisa lagi dan Piragamore nya juga udah mulai aktif. Dan nantinya Last of Sanity akan bisa digunakan lagi. Lima orang berkumpul kali ini. Dan Wave Minion kali ini malah bergerak ke arah tim Evo's Legends. Mereka bakal punya PR baru yakni mendapatkan Lord nya. Tapi apakah bisa didapatkan dengan cukup mudah? Karena kita tahu sendiri juga disini tim Aura belum ada yang tersetown. Mereka harus bisa dapetin momentum lagi. Dan kurasa harusnya tim Aura bisa belajar dari kesalahan yang sudah terjadi di sisi dari base Evo's Legends gitu loh. Iya karena gimana ya disini Aura harus butuh poin banget loh. Mereka harus bener-bener bisa mendapatkan poin di round ini. Dan kita lihat aja bagaimana usaha dari Aura. Darkness mendadak dengan sebegitu banyak damage yang langsung masuk ke arah tubuhnya. Oh my god dia harus mundur ke bagian belakang Godiva juga kali ini. Tapi Luminer langsung aja open vision ke bagian depan. Mencoba menembakkan Fire Missile nya. Maksimum bisa langsung kenal arah Clover. Dan juga Flameshot tadi kita lihatlah Sin Sanity nya. Untungnya masih ada Wither to Geon. Masih bisa menyelamatkan seorang Clover. Tapi di bagian belakang Darkness ada di tengah-tengah kerumun dan digebukin rame-rame. Tapi seorang Granger malah berhasil mendapatkan satu orang lagi. Sementara itu kita lihat Lunox juga menjadi korban. Grok kali ini menjadi korban juga. Inferno di bagian atas dipop up tapi di bagian bawah Fun Strong. Bisakah dia memberikan damage yang begitu banyaknya? Darkness kali ini mengawal pergerakan dari seorang Fun Strong. Sementara itu Boots bisa kaburkan kamu Boots. Dan ternyata dia masih menghadapi. Luminar langsung datang nge-backup. Tersisa seorang Godiva yang ada di fight tersebut. Godiva juga harus pergi ke arah yang berbeda lagi. Malah terkena damage dari Feeder Ice Track. Benar-benar dari Boots percaya diri banget dengan terakhir ngebuat ke arah Twilight Armor. Dia bisa nahan damage yang diberikan oleh Granger. Bakal total 994 cooldown 4 second itu ngebuat Granger gak bisa ngasih critical damage yang terlalu besar ke arah seorang Boots sendiri. Dan dia pada pernah nahanin damage yang sangat besar. Udah dia punya Dominance Ice, Twilight Armor, Queen Swing juga. Ya gimana dia gak jadi lini paling depan dari tim Evos Legends sendiri. Jangan kalo kita liat itu tadi komunikasi dengan adanya Flash Insanity Plus dengan dia punya Flameshotnya bener-bener bagus. Tapi Winter Trunkian lagi-lagi save the day buat Clover. Tapi memaksa untuk maju ketika kita tau low HPnya terlalu parah itu ngebuat Clover terpanis sangat besar dari One. Ini tadi bener-bener sih gimana ya itu tepat banget waktunya. Winter Trunkian bener-bener gimana. Bener-bener bagus. Namanya pro player bang. Seperti yang film bilang barusan save the day banget ya. Bener. Dia pintar banget menggunakannya yang pada akhirnya tadi satu player dari Aura yaitu Clover. Bisa menyelamatkan diri dari Last Insanity yang langsung masuk dan nabrak ke bagian tubuhnya. Iya. Fire missile kali langsung ditepakannya ke bagian 4 langsung dibakar-bakar aja orang yang ada di depannya. Bajan juga tadi dengan tyran revenge berhasil mendapatkan seorang darkness. Dan sekarang menjadi alat kembali, menjadi santai kembali. Tapi Luminer cukup berani harus berhadapan dengan dua orang dari Aura. Bisa kan dia menyelamatkan diri sementara itu Bajan langsung masuk untuk menge-backup seorang Luminer. Ya dan tadi Twilight Armor juga udah dibikin sama Bajan. Dan Bajan juga makin pede untuk diri paling depan melahan gadget. Tapi penalti zone dibuka disana. Penalti zone-nya langsung connect. Tyran revenge langsung aja masuk ke dalam area pertempuran. Tapi kita lihat aja Inferno kali ini. Oh my god Tyran race-nya tadi berhasil mendapatkan kalp. Ternyata belum ada player dari Aura yang ditumbangkan. Sementara itu Rack dari belakang memberikan damage yang begitu banyak yang masih fogging aja di bagian belakang. Pidara ice rack-nya masih bisa digoceng oleh seorang fun strong flicker ke bagian belakang. Ternyata sementara itu kita lihat Clover dan juga seorang darkness perlahan mundur ke bagian belakang. Tetapi damagenya begitu besar. Begitu besar. Feeder ice-nya langsung ditembakkan ke tubuh seorang Lunox. Tersisakan player lagi dari Aura. Wow. Bener-bener bisa dapetin ke arah Lunox. Gue pikir itu damage burning-nya gak akan sebesar itu. Tapi pada-pada ketika maksimum seharus dikumpulkan dengan One punya. Sekiranya itu benar-benar ngebuat. Ya Clover gak bisa berbuat apa-apa gitu. Mungkin winter terakhir juga gak ready dari seorang Clover sendiri disini. Coldarnya masih cukup lama seharusnya. Walaupun satu hero berhasil disiatan dari Aura bakal berarti mereka bisa dapetin Kara Lord. Ini adalah menunggu momen yang tepat untuk mendapatkan. Siapapun yang paling sabar mereka bisa dapetin momentumnya. Siapapun yang gak sabar dan ngebuat kesalahan itu bakal jelek banget. Ini kita lihat ini bener-bener sih semua item udah berhasil mereka dapatkan. Seperti yang Vela bilang barusan juga siapakah yang akan berhasil untuk memanfaatkan momen untuk mendapatkan. Kemenangan Oracle juga udah diamankan oleh Boots yang pastinya juga. Healing-nya bakal gede banget dari seorang Boots sendiri sih. Regen SP-nya juga pasti akan nambah lagi. Sementara itu Bajan Tairan Revenge-nya langsung mengarah ke arah tubuh Godi Pak. Untungnya gak ada inisiasi tambahan lagi seorang Phoenix di bagian atas. Langsung split push aja dengan grog-nya. Bisakah kali ini dia langsung menyicil-nyicil aja beberapa minion yang udah masuk dan ada di bagian depan. Tapi Teddy Slang gak ingin tinggal diam, langsung disamperin. Ya tapi kalo kita lihat sebenernya Van Strong disini udah harusnya udah full itemnya. Full item, full momentumnya juga gitu kan. Tapi sayangnya ketika dia ingin komit dengan adanya Rhapsody. Iya. Dia tuh gak bisa dapetin di lini paling depan gara-gara One tuh punya Piddle Isle Strike-nya gitu. Terlalu besar, terlalu gede AW dari seorang. Tapi Darkness mengincar ke arah seorang One masih bisa ditahan disana. Tapi Phoenix cukup bermain nakal disitu bertemu dekat seorang Reg. Reg kali ini dengan maksimum charge-nya belum mengenai tapi ditempat lainnya di bagian mid kali ini. Piddle Isle Strike mengenai dua orang. Tersisa sedikit lagi di tubuh Pansrong SP yang ada. Sementara itu Lumina dan juga Bajang langsung ngeroyok ke arah Godiva. Godiva bisakah mempertahankan dirinya penalty zone kali ini. Langsung ditembakin aja, langsung dipukul aja ke bagian tanah sebentar itu Phoenix. Dengan format naturnya langsung muter aja walaupun belum ada target yang terkena. Darkness masih bisa menggoceh maksimum charge yang dibepakkan oleh seorang Reg. Tersisa sedikit lagi. Wild Charge tadi berhasil mengenai walaupun seorang Cranger berhasil mendapatkan poinnya. Ternyata fight masih berlanjut dan terus-terusan terjadi Vela. Betul sekali dan Godiva mencoba untuk menggat mininya tapi kita lihat Mr.Rack. Rasul mencetak satu. Apakah bisa dischatkan lagi seorang Reg kali ini tapi kita lihat disana Lover. Berhasil mencetak seorang Reg kali ini. Dan Bajang bakal mencoba mendapatkan seorang Godiva. Malah Godiva membuka Infernal dan mencoba untuk bertahap lagi di dalam base dari team Evol's Legends. Apa yang bakal terjadi? Tiga pemain Evol's Legends berhasil dischatkan dengan momentum yang sangat bagus dari team Aura kali ini. Iya dan terakhir-akhir tadi berhasil untuk menabrak ke bagian Godiva dan juga Darkness. Bisa gak ada yang mempetarkan diri. Sementara itu kita lihat Wave Dragon-nya. Langsung berhasil mendapatkan Bajang. Bajang jauh dari Bestarren. Sebenarnya itu Klopper juga. Oh my God the way to turn Keon. Lagi dan lagi. Kepada akhirnya. Congratulations Aura. Berhasil mendapatkan game kedua.